Kita tanya langsung kepada beliau Opa, mungkin Opa masih ingat waktu tahun 2018 Beta dengan Opa pernah duduk di ruangan ini Kita pernah bahas terkait dengan pulau pasir Yang ada di antara di pulau Rote dan Australia Nah, beberapa hari ini Pulau pasir itu, masalah pulau pasir itu terangkat lagi Dan menjadi tren isu di tengah masyarakat Indonesia Bahkan ada yang mengangkat isu ini dan membuat propaganda Jadi, menjadi bahan perdebatan di antara masyarakat Indonesia Jadi, mungkin Opa bisa jelaskan sedikit terkait dengan pulau pasir ini Siapa sebenarnya pemilih pulau pasir? Apakah Indonesia atau Australia Supaya masyarakat Indonesia itu bisa paham Sehingga tidak termakan informasi-informasi miring di luar sana Ya, Opa jelaskan sedikit Begini, pulau pasir sesungguhnya milih Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo Ini ada sastrawan dari Nusa Tenggara Timur Penulis buku tentang pulau pasir Jadi, dihadirkan langsung narasumbernya ya teman-teman Dan sastrawan dari NTT ini Mengungkapkan tentang status kepemilikan pulau pasir Pulau pasir itu masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia atau ke Australia Siapa yang lebih berhak memiliki pulau pasir tersebut? Dan apakah benar ada makam leluhur dari masyarakat adat rote di situ? Dan pulau pasir ini dulunya dikuasai oleh penjajahan Inggris atau Belanda Dan seperti apa kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara Indonesia dengan Australia Saya sebelumnya sudah menjelaskan ya teman-teman di video saya yang sebelumnya Teman-teman dapat saksikan di kolom deskripsi ya Tetapi video saya itu kalah ya Kalah dibandingkan dengan maraknya atau begitu besarnya view ya dari channel-channel propaganda ya Bahkan channel propaganda ini satu admin dia bisa membuat dua atau tiga channel ya Dengan bahasa dengan editan yang menyerupai atau mirip ya teman-teman Dan channel-channel propaganda ini banyak pertebaran memberitakan situasi panas di pulau pasir Lalu kemudian menjadi sangat viral ya di Youtube Lalu kemudian di TikTok itu ditonton ratusan ribu ya teman-teman Bahkan komentar disitu kita melihat bagaimana masyarakat Indonesia begitu percaya dengan berita-berita semacam itu Begitu merasa yakin bahwa pulau pasir adalah milik Indonesia ya Nah teman-teman Jadi disini saya akan menampilkan video dari channel Youtube Video ini saya ambil dari channel Youtube Saya sudah izin dari admin Sivago Channel ya Admin Sivago Channel ini dari NTT juga Dia melakukan pelancara dengan sastrawan dari NTT yang merupakan penulis buku pulau pasir ya Disitu mereka berdiskusi dan sastrawan ini mengungkap fakta-fakta Yang mungkin bagi teman-teman disini akan merasa terkejut dan saya pun terkejut ya Karena saya pernah membuat statement atau di video saya Saya mengatakan bahwa ada kebudayaan dari orang rute disitu karena disitu ditemukan makam lelukur Tetapi oleh sastrawan NTT ini beliau mempunyai pandangan yang lain atau pendapat yang lain Gara-gara video saya kemarin itu saya sempat dikatakan bahwa saya ini antek asing ya Saya dibayar oleh Australia ya jangan sampai saya ini mata-mata dari Australia Ya ada yang mengatakan saya seperti itu tetapi tidak apa-apa ya itu saya anggap ya mungkin mereka adalah korban ya Korban dari hasutan berita-berita propaganda yang begitu gencar ya Kalau kita lihat di berita-berita propaganda ini Mereka menulis judul atau thumbnail yang provokatif dengan narasi-narasi yang provokatif Mereka mengatakan bahwa ada pengerahan prajuri TNI ya Pemerintah kita mengerahkan prajuri TNI ada 350 untuk menduduki pulau pasir Padahal fakta sebenarnya itu tidak ada Lalu kemudian ada lagi yang menuliskan berita bahwa Menhan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Resmi menyatakan pulau pasir sah menjadi milik Indonesia Padahal Bapak Prabowo sendiri tidak pernah menyatakan itu ya Tidak ada sah-sah seperti itu Kementerian luar negeri kita sudah menjelaskan tentang milikan pulau pasir ini Begitu juga ada mantan jantar kita sudah menjelaskan ya Nah pemerintah kita di pusat itu tidak ada Kita lihat tidak ada yang bergaduh atau tidak ada yang mereka ribut-ribut soal hal ini Lalu apa sih pokok permasalahannya Lalu apa sih yang membuat ini menjadi panas Yang membuat ini menjadi panas Karena kita gampang tertipu Kita gampang dibodohi oleh berita-berita propaganda Yang menyebarkan isu-isu atau berita yang tidak benar ya Oke tanpa perlu banyak bahasa bahasa Kita langsung lihat teman-teman Ini adalah fakta-fakta yang terbaru yang dibongkar oleh sastrawan asal NTT Halo semuanya saat ini Betul lagi bersama dengan Opa AG Hazarmawit Neti Beliau ini adalah seorang sastrawan asal NTT Begitu juga seorang penulis hebat Karena beberapa buku beliau itu Terdapat di beberapa perpustakaan di negara-negara besar Salah satunya di Amerika Dan salah satu buku beliau itu terkait dengan pulau pasir Yang ada di antara pulau rote dan di Australia Jadi bagaimana kelanjutannya Betul tanya langsung kepada beliau Opa Mungkin Opa masih ingat Waktu tahun 2018 Betul dengan Opa pernah duduk di ruangan ini Kita pernah bahas terkait dengan pulau pasir Yang ada di antara di pulau rote dan Australia Nah beberapa hari ini Pulau pasir itu Masalah pulau pasir itu terangkat lagi Dan menjadi tren isu di tengah masyarakat Indonesia Bahkan ada yang mengangkat isu ini Dan membuat propaganda Jadi menjadi bahan perdebatan di antara masyarakat Indonesia Jadi mungkin Opa bisa jelaskan sedikit Terkait dengan pulau pasir ini Siapa sebenarnya pemilih pulau pasir Apakah Indonesia atau Australia Supaya masyarakat Indonesia itu bisa paham Sehingga tidak termakan informasi-informasi miring di luar sana Ya Opa jelaskan sedikit Ya begini Pulau pasir sesungguhnya milik Inggris Dan kemudian Inggris serahkan kepada Australia Nah begitu Jadi bukan milik Indonesia Hukum interusara sudah menjamin Hak kepemilikan pulau itu Bukan Indonesia tetapi Australia Dan perintah pusat Mulai dari tempoh dulu Suharto Datang gantinya Habibi Habibi Tidak ada perkembangan tentang pulau pasir Busudur juga Itu tidak ada perkembangan tentang pulau pasir Belakangan Baru mulai muncul Tuntutan Nelayan Orang apa Kesatuan adat Kumpulan adat di timur besar Oh iya Bahwa itu milik Indonesia Ya milik Orang timur Oh milik orang Sabu Alam Jadi Mereka mau berjuangkan untuk Itu Tetap Masuk ke sini Itu Pernyataan begitu Tidak sesuai dengan Undang-undang Internasional Dan perintah Indonesia Yang boleh berjuang Untuk mengambil itu Pulau Kalau benar Itu pulau milik Indonesia Milik adat Kapan adat Kumpulan adat di timur besar ini Punya perkumpulan Dan Mengklaim itu Miliknya Jadi begini apa Karena ada beberapa Masyarakat Pulau Rote Ya Mengaku Bahwa itu milik Indonesia Bahkan Mereka sedang Mau menggugat Menggugat di internasional Bahwa itu milik Indonesia Dan mau mengusir Australia Bagaimana pendapat apa Begini Kalau Mau gugat Masuk ke adat Mau gugat Salah alamat Gugat gimana Saya baca Saya baca di koron Pos upang Mau gugat di Pengadilan ikan berah Salah alamat Setiap ini Diatur Undang-undang Hukum internasional Negara yang Berkira Indonesia Yang nanti Berperkara dengan Ini Australia Dan tangki pemilikan Bukan Arab Jadi salah alamat Kalau misalnya Gugat pulau itu Di ikan berah Itu karena Saya baca salah alamat Karena mereka Samakan itu dengan Pencamaran laut timur Waktu Bocor minyak Terus kemudian Pak Terus kemudian Terus kemudian Terus kemudian Dan didukung oleh Pakat pakar hukum Pakat pakar hukum Dan 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 Australia Pakat pakar hukum Dukung Gugat Dan menang Pertama tahun Luruh satu Tidak salah Menang Coba Tentu Yang pengusaha Bocor minyak itu Naik banding Kita lho dengar Kampar sampai sekarang Menang Itu soal lain Karena Soal pencemaran minyak Yang dampak Dari pencemaran minyak itu Masuk Di perairan Timur Rote Sabu Dan bisa Tunjukkan Bukti-bukti Ini Pengusaha Rumputal Terat Itu Percemaran Dan mati Teruian sekir Bisa menang Itu soal Bukan soal Hukum Hukum Negara Yang Bisa Gugat Di Australia Karena Temporan Minyak Di Lokasi Australia Bisa Gugat Tapi Kalau Puluh Pasti Mau Gugat Bukan Perkara Di Kanber Seperti 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 Koron Harus Den Hak Makam Internasional Dan Pemerintah Bisa Bisa Jakarta Yang Nanti Ator Makanya Pernyata Ada Bentik Duda Dini Yang Seperti Kemarin Juga Dan Ada Beberapa Pejabat Dini Itu Mirip Australia Nah Sekarang Yang Ada Puluh Puluh Pasir Terdapat Ada Beberapa Kuburan Ada Kuburan Di Dalam Puluh Pasir Situ Ada Beberapa Pohon Yang Ada Pohon Kelapa Belakangan Saya Punya Murid Satu Namanya Husid Umar Murid SMP Trikora Dia Tampai SMP Trikora Kemudian Tidak Bekerja Tidak Malam Terus Kemudian Berlayar Dia Yang Bawa Kelapa Bebet Kelapa Ada Lima Dan Dia Tanam Di Sana Setelah Beberapa Tahun Kemudian Berlayar Di Puluh Dia Dalam Panisi Pohon Kelapa Yang Saya Tanam Sudah Hidup Itu Tahun Berapa Tahun 70 An Dia Bawa Sebenarnya Kenangan Bahwa Dia Berlayar Ke Puluh Pasir Dan Dia Bawa Kelapa Tanam Dan Itu Hidup Dan Kemudian Ada Delayan Yang Mati Karena Penyakit Sampar Jadi Orang Bawa Di mana Nah Jadi Kita Tidak Bisa Menyak Bawa Itu Bilih Denek Bue Kita Jadi Ceritanya Tentang Kuburan Yang Ada Di Pulau Pasir Itu Menurut Opa Neti Bahwa Itu Ada Beberapa Orang Yang Meninggal Akibat Penyakit 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 Sampar Tadi Opa Bilang Makanya Kubur Di Situ Ada Yang Ditenger Tengger Tengger Mereka Buang Sampai 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 Bawa Sampai Pulau Kecina Amerika Kubur Habis Mau Klaim Itu Sebagai Milik Bukan Tengger Bisa Bisa Sampai Penyakit Amerika Benua Amerika Betul Betul Berarti Dia Negara Klaim Bahwa Itu Kita Punya Amerika Kita Punya Itu Karena Kita Pengurang Kolumbus Yang Sampai Disana Ada Ketentuan Yang Berlaksana Yaitu Nelayan Tradisional Dalam Tanda Kurung Yang Bukan Pake Alat Moderen Pake Alat Tradisional Karena Itu Kebudayaan Dari Tempoh Dulu Jadi Perahu Tanpa Motor Dan Alat Penangkapan Ikan Tradisional Boleh Masuk Ada Pintu Masuk Di Bagian Agak Selatan Dari Pulau Pasar Masuk Dan Bisa Tapi Kalau Pakai Motor Berarti Belum Sampai Di Baru Di Luar Itu Perairan Itu Ekslusif Pulau Pasar Patronis Itu Tangkap Atau Usir Begitu Apakah Setelah Yang Lontangkap Bawa Pemerintah Ustaz Untuk Di Hukum Tapi Kalau Masih Di Luar 12 mil Itu Perairan Ekslusif Berarti Tidak Usir Sanya Pulau Tapi Kalau Terus Biasa Bebas Karena Tidak Terjadi Pencemaran Pemerintah Pemerintah Menyangkut Pulau Pasir Ini Pesan Sudah Jelas Mereka Pemerintah Pusat Sudah Tekaskan Bahwa Itu Milik Australia Pemerintah 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 Provinsi Saya Belum Dengar Hanya Satu Pernyataan Dari Ibu Wakil Ketua DPRD Provinsi Ibu Ince Sayura Pernyataan Dari Koron Itu Seperti Dia Ragu-ragu Tentang Kepimilikan Dia Dia Bila Masyarakat Arat Yang Berjuang Berjuang Kalau Ada Data Yang Meyakinkan Berjuang Tapi Lewat Pemerintah Pusat Itu Ibu Bagus Dengan Demikian Pemerintah Pusat Yang Punya KWJ Untuk Memperjuang Tapi Pemerintah Pusat Sudah Bikin Krim Bikin Pernyataan Sudah Tiga Kali Tiga Pejabat Oh Itu Milik Australia Nah Disini Bikin Apa Harusnya Pakar-pakar Hukum Atau Dosen-dosen Hukum Di Universitas Yang Ada Di Kupang Ini Baik Undana Undwila Dan Lain-lain Berikan Pencilan Kepada Ketua Adat Ketua Kerumpuk Adat Supaya Dia Tahu Jadi Dia Jangan Terlalu Besar Mulut Untuk Provokasi Banyak Orang Berbagai Pernyataan Jadi Alah Kebaiknya Pemerintah Provinsi Provinsi Dan DPR Provinsi Kabupaten Kota Semua Terisio Pakar-pakar Hukum Interasional Mereka Memberikan Pencerahan Kepada Masyarakat Tokoh Adat Media Online Banyak Jelbuka Untuk Mereka Bersuara Media Cetak Lokal Juga Banyak Jelbuka Bicara 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 Supaya Masyarakat Tahu Yang kita Tahu Tapi kita Semuanya Lagi Tengah Tunggu Dan Bikin Borok Orang 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 Berjuang Tuntuk Mata Dan Tibur Kerugian Besar Atau Nyawa Jadi Begitu Masyarakat Indonesia Beta Lagi Bersama Dengan Seorang Sastrawan Asal NTT Segaligus Penulis Buku Terkait Dengan Pulau Pasir Beliau Sendiri Yang Mengatakan Dan Menjelaskan Para kita Semua Bahwa Pulau Pasir Itu Bukan Milik Indonesia Melainkan Milik Australia Atas Pemberian Dari Inggris Akibat Daerah Wilayah Jajahan Jadi Untuk Kalian Yang suka Buat Konten Tentang Pulau Pasir Yang Membuat Propaganda Berhenti Membodohi Masyarakat Ya Lebih Hentikan Melihat Kesempatan Kerja Dimana Untuk Rambah Daripada Bermimpi Jadi Beliau Bilang Beliau Bilang Mending Bekerja Dengan Baik Di Tempat Mana Saja Yang Halal Daripada Kalian Hanya Bermimpi Dengan Pulau Pasir Bermimpi Pulau Pasir Yang Cuman Halu Bukan Milik Kalian Tapi Kalian Bermimpi Untuk Memiliki Pulau Pasir Itu Upacara Pengibaran Bendera Untuk Menyatakan Pulau Pasir Milik Australia Ada Disini Buku Ini Berjudul Petualangan Melayan Tradisional Indonesia Ke Perairan Australia Dan Pulau Pasir Dari Masa Ke Masa Ini Karya Dari Opa AG Hasarmawit Neti Siapa yang berminat Buku ini Hubungi saya Jadi siapa yang berminat Dengan buku ini Silahkan hubungi Beta Nanti Beta akan Menuruskan kepada beliau Supaya Dikirim ke alamat Perantara Ini Sudah Di Perantara Tapi Satu Buku Berapa Satu Buku Berapa Kalau Ini Di Pasaran Di Jawa Itu 40 Rp40.000 Tetapi Untuk Kita Bersaudara Di Kupang Ini NTT Ini Ya Rp30.000 Paling Rendah Itu Di Luar Onkos Kirim Ya Rp30.000 Paling Jadi Kalau Bisa Rantara Bisa Dapat Lebih Dari Rp30.000 Kalau Beta Tidak Maksudnya Beta Hanya Mau Kasih Supaya Masyarakat Bisa Membaju Membuka Kawasan Mereka Beta Tidak Ambil Untung Beta Hanya Kasih Tahu Bila Ini Rp40.000 Tapi Kalau Dalam NTT Rp30.000 Terus Rp30.000 Ongkir Ditanggung Sendiri Ya Begitu Jadi Supaya Kita Jangan Bermimpi Ya Bukan Bukan Ibaratnya Istri Orang Kita Bermimpi Bahwa Itu Istri Kita Ya Itu